hai hai oke nama sih kalau untuk kok hari ini ada berapa ekornya kalau yang pipi putih enggak banyak mas 80 80 80 ekor nggak banyak ya sebenarnya piti hitam 30 turunnya teman-temannya bentuk harga bener-bener terjangkau Mas jadi begini nih ini untuk harga normal kan 3.000 ya di sini cukup Rp1.900.000 berarti turun harga sampai 11.000.000 Rp1.100.000 dan untuk harga dinota berapa ya ini nomornya 25 kemarin mas sekarang 24 aja mas 2.400.000 Rp2.400.000 sampai 800.000 oke dan sekarang di notas pokoknya aman ya mas nah di notas berapa nih mas kalau bahan-bahan ini yang jantan 2,4 bahan-bahan 2,3 jadi untuk yang betina 23 yang kerana yang jantan maka 2,4 oke teman-teman ini untuk Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kijom mania untuk dikesempatan hari ini master burung masih mau coba survey di bagian pasar Burung Pramuka dan kita start Dari bagian parkiran motor Atau parkiran belakang ya teman-teman Untuk hari ini kita mau menuju ke kiosnya Masih git lagi teman-teman Seperti biasa disini ada gang dan tinggal Lanjut lurus saja Dan sebelum sampai lokasi Ke kiosnya Master Burung mengucapkan selamat Menunaikan ibarat puasa Bagi teman Kicomania yang menjalankannya Dan pastinya Master Burung Selalu ucapkan banyak terima kasih Buat para teman Kicomania Dan selalu hadir untuk simak Tonton video channel Master Burung Nah untuk dukungannya teman-teman Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan atas video selanjutnya Dari Master Burung Nah ini dia teman-teman untuk lokasi kiosnya Masih git di siang hari Ini banyak teman Kicomania kita Yang lagi pada pantau ya teman-teman Di kiosnya Masih git Semoga untuk hari ini sisi harga terjangkau Dan kualitasnya mantul teman-teman Buat yang diliput dan Buat teman Kicomanianya Semoga selalu diberi kesehatan Dimudahkan urusannya Dilancarkan rizkinya Amin Stok ada burung apa aja nih hari ini Hari ini full panca warna lokal Panca warna impor Buksi Hongkong Pipi Hisam Pipi Putih Robin Terus ada Samyong Jenggot Jawa Kure Troto BNR Dan masih banyak lainnya Mas Jadi untuk hari ini lokal dan impor Amin ya Mas Full Mas Pokoknya Odeh pun nanti kita pantau Mas dikit Dan untuk info kirim-kirimnya bagaimana nih Kirim-kirim seluruh Indonesia Kecuali untuk yang Jabodetabek Bisa bantu sistem COD COD Dan COD ini udah siap melayani 24 jam ya Mas 24 jam Oke Baik Dan untuk kekretamban Terima kasih Mas Ketamban gak apa-apa Yang penting burung sehat Nominus burung dibawa ke kios Negu-negu di kios Oke siap Mas Ini kan karena stoknya ambil nih Dari lokal dan imporan Jadi seperti biasa ya Kita bikin satu dan pertama ya Maksudnya Pak Pertama ke dua Oke Jadi kita langsung patah dulu ya Mas Oke Mas Siap Mas Nah untuk yang pertama teman-teman Kita coba pantau ya Untuk burung imporannya Ada poho pipi putih Untuk coknya Pipi hitam ada Oke Nah Mas Ini kalau untuk cok hari ini Ada berapa ekornya Kalau yang pipi putih Enggak banyak Mas 80 80 80 ekor gak banyak ya Tapi yang pipi hitam 30 Pipi hitam 30 Pipi putih 80 ekor Totalan 110 Baik teman-teman Untuk totalan 110 ya Dan ini untuk pipi putihnya Ini yang depan kamera ini pipi putihnya Mas Oke pipi putihnya Nah Mas Ini terpantau untuk burung mulus-bulus nih Nah ini untuk yang kategoris bagaimana nih Mas Nah itu kan ada disandain Mas Ada yang pakai lidi Ada yang tulisannya dor Ini bagaimana Mas Kalau yang tidak pakai lidi Mas Yang non lidi Tandanya burungnya dijamin jacor Oke Maksudnya jacor Jacornya dalam arti itu goyang-goyang Oh sudah bersawat ya Sudah bersawat Kalau yang dipakai lidi ini Mas Kalau dipakai lidi belum bersawat Tapi jaminan jantan Jaminan jantan sudah bunyi Oke teman-teman seperti itu ya Nah kalau pengharganya di mana berapa nih Mas Kalau yang apa dikasih lidi Mas Yang asal jantan Belum goyang-goyang 1.900.000 1.900.000 Sampai Nah seperti ini ya teman-teman Dari sabang sampai merauke Sampai merauke Benar-benar ring untuk stoknya Nah seperti ini ya Kita bisa pantau Dan terpantau untuk burung mulus-mulus Dari sampai ujung nih Masih ada poho visi putihnya ya Ya Nah ya teman-teman Jadi ring untuk stok dan ini Yang lagi cari Atau penggemar burung pos sewa Mau visi putihnya Langsung berapat Jangan dipantau-pantau saja ya Pastinya teman-teman Nah untuk pemesanan Seperti biasa Jadi untuk teman-teman kicomannya Barangkali untuk di bulan ini Dan ini ya males jalan Luar panas takut bakal ya mas ya Takut Takut buka puasa di jalan nanti mas Nanti yang mau berpesan-pesan Atau berbelanja online Silahkan lanjut di halo-halo saja ya Nah nomor kiosnya Atau nomor masih kini Ada di deskripsi teman-teman Atau ada juga di pojok video kiri Kita yang paling atas Mas Kalau untuk yang kelamin betina Kira-kira tersedia Kelamin betina tersedia Nah kalau untuk betina ini Notanya berapa sih mas Betina murah mas 1.500.000 Cukup 1.500.000 Oke teman-teman Nah ini untuk yang betina Dinokan 1.500.000 ya Untuk jenis burung poho Pisi putih teman-teman Nah untuk berikutnya teman-teman Kita berlanjut ke jenis burung poho Pihit ya Pipi hitam Seperti ini teman-teman Untuk pantohnya Nah ini untuk soknya Juga ada 30 ekoran Wah banyak mas Tanya kalau tanya selalu sempat Oke Pokoknya Sepul ya Jangan tanggung-tanggung Seperti ini untuk pantohnya Oke mas Ini untuk yang kategori Pohok pipi hitamnya Bagaimana Wah ini dipromokan Oh hari ini promo Oke promo Ini teman-teman ya Untuk jenis burung poho pipi hitam Nanti di atas masih ada Tung-tung ke pojok-pojok Nanti kan disurut semua Ini durasinya juga Ini edisi ngepukurit aja deh Ini ngepukurit sambil nonton-nonton gitu Oke Nah mas Ini untuk harganya yang poho pipi hitam Oh murah Sangat murah Ini kita kasih harga Rp 1.900.000 aja Rp 1.900.000 Rp 1.900.000 Selain jantan Jantan Oke teman-teman Ini jantan tulen Di noter Rp 1.900.000 Pohok Untuk spek burung ini Bagaimana sih Sepeknya ini Bahan rasa Bahan bonus bunyi ya Iya Bonus bunyi ya Bunyi nya gak ada bondol ya mas Di sini gak ada bondol Untuk fokusnya mas Semua ya Nah mas Ini kan normalkan Rp 3.000.000 ya Ini normalnya Rp 3.000.000 aja Rp 3.500.000 Soalnya kan kita kan datangnya Kemarin kan datang banyak Ada pengurangan harga dari tono Oke Kita jualnya ya apa adanya Mas Jualnya apa adanya Bukan arti itu Harga burung murah itu rizik Enggak Bukan Jadi ini burung mulus ya teman-teman Mulus no minus Oke Bukan burung Ntar ini teman-teman Cumannya tak tangkapin satu Buat unboxing Oke Nah ini mau unboxing ya teman-teman Nah ini dia teman-teman ya Untuk pantauannya Terpantau burung mulus Boho putih hitam ya teman-teman ya teman-teman Bulus bunyi cukup di nota Rp 1.900.000 Teman-teman ya Cek fisik dulu Ini cek fisik ya Segeraman ongkere Burung gemuk ya teman-teman Mata mulus Oke Ekor mulus Jadi kita cek fisik ya Bukan berarti itu Wah kok itu burung itu pasti ini Oke teman-teman ya Tadi kita sudah pantau Bareng-bareng Untuk kondisi atau spek burungnya Yang dekat boleh merapat ke sini mas Kalau yang di jauh ya bisa video call Bisa video call ya Untuk lihat spek burungnya Teman-teman ini Untuk harga benar-benar terjangkau Jadi begini nih Ini untuk harga normal kan Rp 3.000 ya Rp 3.500.000 Atau Rp 3.500.000 Nah disini Cukup Rp 1.900.000 Berarti turun harga sampai Rp 11.000.000 Eh Rp 11.000.000 Rp 1.100.000 Oke teman-teman Ini benar-benar terjangkau banget Nah stok ada berapa nih mas Gid nih Kalau stok ada Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Oke teman-teman ya Jadi langsung merapat ya Lagi cari untuk poho pipi hitam Ini tujuannya cuma 1 Apa nih mas nih Cumannya pada punya burung Burung poho Burung imporan ya mas ya Karena selama ini burung poho Harganya pun stabil ya mas ya Diangka segitu Nah meni mumpung Mas Gid dalam rangka apa nih mas Di bulan puasa Dalam rangka Bagi-bagi rezeki aja Bagi-bagi rezeki ya Oke teman-teman ya Silahkan langsung rapat ya Cukup Rp 1.900.000 Burung bonus teman-teman Kelamin jantan Bonus bunyi untuk poho pipi hitam Oke garansi teman-teman ya Burung sehat full Pokoknya Nah mas Misalkan kalau untuk yang kelamin betinanya berapa nih Kalau kelamin betinanya Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Itu tahunnya jantan besinya jadi suara Dari suara ya mas ya Dari suara Oke dari suara Baik mas Dikit Terima kasih banget ya Untuk harganya yang benar-benar jangkau banget ini ya Oke jadi silahkan Para teman kecomania Yang lagi cari untuk poho pipi hitam Harga murah meriah ya Biosnya mas Dikit Stok pokoknya aman banget Sampai ke bawah-bawah ya Nah ini burung juga puluh-puluh sehat-sehat Nah baik mas Dikit Kita berlanjut ke jenis burung yang udah lama nih Untuk stoknya belum pernah Jarang masuk ke pramuka ya Nah ini Oke teman-teman Nah ini untuk hari ini Dikiosnya mas Dikit Sudah mulai masuk lagi ya Dan baru kita pantau ada disini teman-teman ya Ada jenis burung samyong yang NTB mas Samyong iya bener mas Oke samyong NTB Itu gak banyak cuma 19 ekor mas Oh 19 ekor Oke teman-teman Ini ada yang nopeng Ada yang trotol ya Oke teman-teman Nah mas Dikit kalau untuk harga di nopeng apa? Kalau yang trotol sama nopeng 1 juta 200 1 juta 200 trotol atau nopeng ya Nah kalau yang kolos 4,5 450 Oke teman-teman Stoknya gak banyak ya mas ya Cuma 19 ekor Cuma 19 ekor teman-teman ya Jadi yang lagi cari samyong ya Teman-teman silahkan langsung rapat Dikiosnya mas Dikit nih Stokter mas Kalau Yang gak coba ada mas Oh ya gak coba ada Jadi informasi buat teman kicomannya ya Kalau cuma 20 ekor Dikiosnya mas Dikit ini Namanya terbatas Tentu-tentu Jadi paling gak miniman Dikiosnya mas Dikit ini Sedikit 50 atau 100 Baru dikatakan aman Dikiosnya mas Dikit Ini ada pantauan untuk yang kategorinya Yang udah rajin itu mas Nah ini yang udah rajin ya Teman-teman ada samyong Yang nopeng juga ya mas Yang nopeng ini mas Ini mas Ini loh mas Apa? Udah gelembung Enggak lehernya Udah sobek Oh udah sobek Yang kelihatan merahnya etek Oke yang kelihatan merah ya Bener mas Oke oke Nah mas Kalau yang gak corak Dilota berapa nih? Yang gak corak 1.500.000 mas Nah ini kalau yang gak corak Dilota 1.500.000 1.500.000 aja mas Oke 1.500.000 ya Teman-teman Untuk samyong yang gak corak Nah stoknya yang samyong gak corak Ada berapa mas Yang 1 doang mas 1 ya Emang limited edition berarti mas Di sendoknya lagi susah barangnya mas Baik barangnya ada susah teman-teman ya Nah silahkan yang lagi cari yang udah kacoran Ada juga di kiosnya mas Dikit teman-teman Untuk samyong NTB-nya NTB-nya Nah mas di sebelah kanan ada 1.500.000 Oh ini sekirinya jarak bari Iya Kanannya Carowo ya Carowo kategori bagaimana Carowo yang gacor ya mas Oh ya gak corak Gino keberapa nih mas Kurang mas 7.000.000 7.000.000 Tapi jaminan Jaminan gacor ya Oke jamin gacor teman-teman Untuk Carowo nya Setup Carowo ada berapa Ada 5 ekor mas Ada 5 ekor Jadi aman ya mas Aman mas Kakinya udah deker semua Oh udah deker semua Asli hutan mas Asli hutan ya Jadi kasar suaranya ya Kasar warnanya Kau yang dari hutan ya Situ ropernya biasanya Bisa ropel Bisa ropel Oke Nah ropernya lebih enak ya Bagaimana Oke Ada 5 ekor teman-teman Yang lagi cari silahkan langsung berapa Dan untuk sebelah Samyong nya ini ada Jagbal Jagbal Kategori dewasa Gacoran Oke Nah kalau untuk harga Di nota berapa nih Mas 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Nah ini kita mau kasih penambahan Untuk jenis burung Poho Tipi hitam Anakan Yang juga samanya Ini untuk yang anak ya Burung jinak Ini untuk yang anakan ada dua ekor Ini untuk yang anakan ada dua ekor Ini untuk yang anakan ada dua ekor Dan untuk perekornya cukup dinota 2.400.000 Oke 2.400.000 2.000 nya 2.000 gede Oke Jadi silahkan Biasanya adilnya Bibi putih Mas Tementara belum turun Belum turun ya Oke Tersedia untuk yang poho Bibi hitam Anakan ya Ada juga yang dewasa Nah untuk selengkapnya Teman-teman Kita berlanjut Ke jenis burung pancawarna Nah ini untuk penampakan Dari burung pancawarna Apa sih mas Yang impor atau yang lokal Oh ini yang lokal Oke teman-teman Ini untuk yang lokalnya ya Nah ini stoknya juga terpantau aman Teman-teman Ada dua kandang loh mas Ada dua kandang loh mas Ada dua kandang loh mas Satunya ada di sini ya Di sini mas Di sana ya Di sana kandang putih kok Oke kandang putih teman-teman Baik untuk stok bener-bener pun Di jam sikit Bener full ada 80 ekor 80 ekor lah Oke Mas kalau untuk harga Di notap berapa nih mas Murah mas Yang murus 6,5 Yang murus 6,5 Yang murus 6,5 Baik teman-teman Untuk yang bondol Di notap 600 ribu Yang murusnya 650 ribu ya Untuk pancawarna lokalnya Teman-teman ya Oke Ini lagi laku keras ya Lagi laku keras Untuk jenis burung pancawarna Ini banyak diburu Para teman di Jomania Satu sisi Buat mas terang juga ya Teman-teman Untuk jenis burung pancawarnanya Nah ini untuk sebelah Kirinya ada jenis burung Robin Ya teman-teman Robin asia Robin asia Untuk pantaunya burung Terpantau Bulus-bulus Oh jaminan Jantan mulus Jantan mulus Oke Nah ini untuk harga Di notap berapa ya mas Harganya Satu juta tiga ratus Satu juta tiga ratus Untuk yang Lami jantan ya Lami jantan Kalau ada yang request Betina nih mas Betina pacar ini di gudang mas Di gudang ada ya Kasih harga 900 ribu Oke teman-teman ya Jadi untuk harga Masih dibilang terjangkau Ada juga yang Nota satu ribu ya Lami cukup 900 ribu Nah mas Ini kalau untuk Yang disebelah sini Ini pacar warna Itu yang impor Mas Oh ini yang betina Oh yang betina Ini biasanya Sudah banyak yang nyari Buat yang mas terang Yang betina ya Mas terang Suaranya Ngeblank Oke suaranya Ngeblank Oke teman-teman Satu juta Lima puluh ribu Untuk panca warna Impor yang betina Teman-teman Jantannya ada mas Banyak Jantan betina full Jantan betina full Oke teman-teman Dan kita bergeser Untuk yang Kelami jantannya Dari jenis burung Panca warna Impornya ya Nah seperti ini Teman-teman Untuk pantauannya Dan pastinya Kalau untuk Yang panca warna Impor Buat kelamin jantan Merahnya lebih Bekat ya Seperti ini Teman-teman Ini stok pokoknya Aman banget Jadi kita gak Sebelnya Nah ini untuk Yang betina Satu juta Lima puluh ribu Kalau untuk Yang jantan berapa Sembilan setengah Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Malah lebih murah Jantan ya Lebih murah Jantan Soalnya kalau Dari segi bunyinya Mas Itu memang Yang dicari Yang betina Karena sih Untuk buat Maseran juga Nah kalau ini Untuk yang jantan Bisa buat Maseran Cuman dominan Dia agak Variasi Oke teman-teman Jadi untuk Stok aman banget Dari jenis burung Panca warna Baik yang lokal Atau impor Teman-teman Untuk selengkapnya Tinggal lanjut Merapat saja Di jantan Mas Sikit ya Nah untuk Selengkapnya Teman-teman Kita berlanjut Ke jenis burung Blackstrutnya ya Mas Sikit nih Kalau untuk Harga blackstrutnya Di notar berapa sih Blackstrut Tak kasih notar Yang jantan Jantan 550 Semisalkan Kalau ada yang betina Mas Sikit 530 Oke teman-teman Untuk jenis burung Blackstrut ya Cukup Notar Ratusan ribu Gak pake jutaan nih mas Oke Nah untuk selengkapnya Teman-teman Tersedia juga Ada jenis burung Red Skiskin ya Dan kita pantau Untuk yang masih Usia muda mas ya Nah ini untuk Pantauan buat Kelamin yang betina mas Betina mas Oke ada Klasik ada Dilut Ada juga Dombol dilut Teman-teman Dan untuk harga Di notar berapa nih mas Kalau kita Harga sama mas Baik klasik Maupun dimur Jujurnya Betina gitu Jujurnya betina Oke Di notar berapa nih 180 mas 180 mas Oke teman-teman Di notar 180 ribu Untuk resiskin Kelamin betina Berlaku untuk Klasik bilut Maupun double bilut ya Teman-teman Oke Nah mas Kalau untuk semisalkan nih Kalau kelamin yang jantan Yang terotolan Atau yang masih muda Di notar berapa Ada mas 330 mas 330 Oke teman-teman Ini berlaku klasik bilut juga Sama Sama Judulnya jantan ya Oke teman-teman Judulnya jantan Di notar 330 ribu Untuk yang usia muda Dari jenis buruk resiskin Teman-teman Berlaku untuk Klasik dilut Ataupun double dilut Di notar 330 ribu Atau teman-teman Yang lagi cari Untuk jenis buruk resiskin Nah ini ada yang Kategorinya gacoran ya Ini untuk warnanya juga Udah warna merah pekat semua Merona Oke merona Bukan merana ya Kalau merana nanti bersedih Bersedih nanti menangis Oke teman-teman Dan ini harganya Benar-benar miring ya Hari ini teman-teman Nah ini normal Biasanya di notar berapa Normalnya sampai 800 Oke Dan sekarang di notar 625 ribu Teman-teman Untuk jenis buruk Red shiskin klasik ya Dijamin gacor Dan ini untuk stoknya Yang gacoran Ada berapa ya Kursi Mas Yigit Ada banyak mas Ada 15 Oke ada 15 Kita kasih sampelnya saja ya Mas Yigit ya Baik teman-teman Mas Yigit Ini lagi panas banget ya Iya mas Hari ini Ini Mas Yigit puasa gak nih Alhamdulillah mas Insya Allah ya Insya Allah kalau kuat Nah ini udah panas banget Biar adem Kita main ke pantai mas Yigit ya Ke pantai aja mas Oke Kita ke pantai teman-teman Dan sini juga ada Sucak pantainya ya Nah seperti ini teman-teman Ini kalau yang belum tahu Teman-teman Ternyata Suara dari jenis buruk Sucak pantai ini enak banget ya mas Enak banget mas Suaranya Ambil kayak Sucak Mas dan Sarowo nya Iya bener mas Sama Pito Wicam Mas Sama-sama asli buruk dari Sarowo Oh begitu Oke Jadi suaranya nih bulat ya Nanti tinggal lanjut di cek Dari segi perawatan juga lebih muda Lebih muda Oke lebih gampang ya Dan buruk gak mau makan buahnya juga ya mas Betul sekali Di sini kita kasih top song coklat mas Top song coklat Oh berarti udah makan pur juga Udah makan pur total Oke ini udah aman Jadi kalau Gak usah kasih ulut apa gak usah Kalau nanti beli burung sucak pantai Nanti mau pulang kampung Ditinggal udah aman ya mas Aman mas Tinggal dikasih 1 ember Ha 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 Sampungnya 1 ember Baik teman-teman pastinya udah aman ya Nah ini untuk harga di noto berapa sih Oh murah mas Yang kemarin 800 Khusus setengah Sekarang 6,5 6,5 Ini sucak pantai ini Sucak pantai ini yang besar mas Bukan yang sucak kombo-sucak kombo itu enggak mas Bukan ya Oke Katanya ada yang nanya Mas sucak pantai besar Sucak kombo kecil lah Kalau kita Semuanya secak pantai yang ini Yang besar ya Yang besar ya Oke teman-teman Nah ini untuk Setoknya kurang lebih ada berapa ya Cuma sedikit Kalau enggak banyak Cuma 18-an Ada 18-an ya Oke teman-teman Tersedia ada 18 ekoran Dan untuk burung sudah Makan pur total ya Dan purnya tok song Jadi udah enak banget Yang sudah rawat-rawat Secak pantainya Teman-teman Ada 18 ekor Di nota 650 ribu Nah kita masih di jalur burung sorong ya mas ya Ya burung papua mas Burung papua Nah kali ini kita pantau juga Tersedia untuk jenis burung Pitohui teman-teman Seperti ini untuk pantauannya Terpantau untuk burung Mulus Dan jinlat ya mas ya Ini kategori yang bagaimana nih mas Pitohui Ini kategori yang udah gacor oh mas Oh udah gacor Oke Pantesan udah jinak ya Karena burung bahan Biasanya kalau Ngeladar plus ini agak takut ya mas Nah ini untuk harga Di nota berapa nih Harga 800 800 ribu Oke Kalau yang bahan Biasanya kalau ada 700 700 Kalau yang bahan ya Oke Besok ready juga Oke Mas kalau untuk Cucak emasnya bagaimana nih Cucak emasnya hari ini Ini sementara kosong mas Sementara kosong Datangnya besok Oh besok Insya Allah hari Jumat ya Hari Jumat mas Tanggal 24 Baik teman-teman Insya Allah hari Jumat Datang Cucak emas ya Sama Pitohui Kalau gak ada halangan ya Semoga yang ngirim burung ini Semangat ya Semangat mas Dalam minggu ini kita ready Juga jagal Papua Dalam minggu-minggu ini Ini ada informasi Apa aja nih mas Berarti nih mas Dalam minggu-minggu ini Kalau gak ada langan Kita ready Juga jagal Papua Kalapisar Skala besar Burung buat api hari Cakep banget ya mas Yang bukan jagal Papua Yang hitam mas Yang warna putih sama hitam Oke yang hitam putih ya Oke Sementara yang tanya Yang jagal Papua yang apa Yang hitam kan juga ada Yang hitam kan juga ada Oh yang hitam kan juga ada Yang putih mas Baik Ini ada jagal Papua Ada Pitohui Ada jucak emas Terus ada abu Apa lagi Capante Oke Pokoknya buru-buru sorong insyaallah Buru-buru sorong besok ya Juga besok juga ready Oke Insyaallah besok ready Dan untuk harga Pastinya bagaimana Harga 1,5 Mas Oke teman-teman Ini masih terjangkau ya 1,7 1,6 Oke normalnya ya Nah kalau untuk Cucak emas ini Cucak emasnya 600 aja mas 600 ribu Oke teman-teman Ini kalian kasih jebulan harganya mas Iya mas Ini temannya pasti tahu Pada tahu Oke Dan pastinya harganya terjangkau Iya mas Nah kalau untuk jagal Papua berapa Jagal Papua 1,2 juta per ekornya mas 1,2 juta per ekor Per ekor Mas Bukannya normal masih ada yang 1,500 Iya 1,500 sampai 1,8 up lah 1,8 up Iya Ini 1,2 juta aja Oke Jagal Papua kira-kira nanti stoknya ada berapa ekor nih Turan waktu nggak banyak Cuman 40 40 Oke teman-teman Tinggal lagi dipantos aja ya mas ya Mas Pokoknya untuk harga benar-benar miring ya mas ya Benar miring Di bulan puasa ya Tinggal lagi dipantos aja Baik Kita berlanjut lagi mas Jagit Lanjut mas Oke teman-teman Kita berlanjut ke jenis burung Tio Mi ya Seperti ini untuk Pantoanya Atau Wabi Mini Impornya Teman-teman ya Ini kalau buat teman kicomannya Yang nemu burung kayak gini Teman-teman ini bukan burung sembarangan ya Burung ada duitnya Teman-teman ya Nah ini kalau dilihat sekilas Kayak buruk-buruk Gimana gitu ya Tapi ini untuk Tapi ini suaranya Bener-bener enak Teman-teman ya Untuk Tio Mi Dan ini untuk harga Tio Mi Mas Jagit Di bulan puasa Dilokap berapa sih Bulan puasa Tak kasih 1.400 1.400 Oke Untuk kelamin Kelamin Jaminan jantan Jaminan jantan Normal biasanya berapa nih mas Nomornya 1,8 1,7 1,47 Sampai 1,8 Nanti cukup 1.400 Teman-teman Untuk Tio Mi Yang kalamin jantan Stok aman ya mas ya Stok aman Oke untuk stok Masih aman Sehingga langsung berapat ya Yang lagi cari untuk Wabi Mini Impor Atau Tio Mi Dan untuk pastinya teman-teman Burung-burung impor Ini pasti rata-rata Sudah makan purtotal Jadi sudah aman ya Oke Rata-rata sudah pada makan purtotal Untuk selengkapnya teman-teman Kita berlanjut ke jenis burung Mas Trane Atau buat investasi Juga masuk teman-teman Dari jenis burung cak sungko Dan ini untuk kategori Yang gak coran Atau bagaimana nih mas Bahan rasa rawatan Karena ini burung Gampang bunyi juga ya mas Oke mas Buat maseran Masuk Untuk investasi Juga masuk Ya mas Oke buat ternakan Maksudnya ya Teman-teman Nah mas Kalau untuk harga Di notap berapa nih Bahannya Harganya murah mas 1.600.000 Untuk kelamin jantan Stok kurang lebih Ada berapa ekor Ini mas Ada 5 ekor Oke Nah kalau untuk kelamin betina Ada gak nih mas Ada juga Oke Kanan kusun 1,3 ya Oke Di kasih gambaran saja Untuk harganya teman-teman Karena ada di belakang ya Di kartu kusun kayak gini ya Oke Salah ini Jadi agak ribet juga ya mas Oke Jadi untuk betina 1,3 Oke Teman-teman Lagi cari cak sungko Juga tersedia Di goya mas Dikit teman-teman Nah teman-teman Untuk selengkapnya Kita pantau ada jenis burung BHS nya ya Black hooded siskinya Teman-teman Seperti ini untuk Pantoanya Ini kelamin laki Kelamin jantan Oh jantan Teman-teman Untuk harga di nota berapa Tadi masih Masih 1 juta 1 juta aja Oke teman-teman Cukup di nota 1 juta untuk Black hooded siskinya Oke teman-teman Jadi untuk berikutnya Kita coba pantau Dari jenis burung Imporan lagi Tersedia ada Huawei Atau wambi HK ya Wambi Hong Kong ya Teman-teman Nah ini untuk pantauan burung Terpantau mulus-mulus ya Teman-teman Nah ini untuk kategori Bagaimana nih mas Ini burung bahan mas Ada jalan Ada petina Baik Ini kategori yang bahan Jantan petina Tersedia ya Oke Kalau untuk yang bahan Tepungnya aman ya mas Nah di nota berapa nih mas Kalau kategori bahan Yang bahan ini yang jantan 2,4 Bahan 2,3 Jadi untuk yang betina 2,3 Yang jantan 2,4 Oke teman-teman Ini untuk Bagaimana Oke bebas pilih ya mas Sudulnya jantan petina Oke teman-teman Ini untuk yang kategori bahan Teman-teman Misalkan kalau untuk Yang sudah pantauan bunyi Atau betina mapan Ada gak nih mas Betina mapan Sementara lagi kosong Oke untuk Bagaimana Sementara lagi kosong Bahan-bahan semua Terkelihat ya Enggak ada Berintas Pak Biasa udah puluh Sudah puluh Bangat ya Oke teman-teman Ini memang Kalau Yang bahan-bahan Tidak ada Banyak mas Oke Kita pantau lagi Teman-teman ya Ini masih ada Untuk wabinya Lompas Dari Sini Aja Nah Bisa menunggu Pocok ya Cewen gacor juga Ada itu Cewen gacor Oke Oke Di nota berapa nih Pade 2.600.000 Sudah jinak Bener Sudah jinak ya Nah seperti ini teman-teman Untuk yang kelamin betina Dari wabihaka Yang udah Ngecer-ngecer ya Pade Oke teman-teman Cukup di nota 2.600.000 Teman-teman ya Tampak 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 Tampak